Halo guys, jumpa lagi dengan Angga Otomotif. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas cara mengetes atau mengetahui kiprok yang masih bagus dan kiprok yang sudah rusak atau mati. Oke guys, langsung saja cara yang pertama kita lepaskan dahulu baut penahan kiprok atau regulator. Sudah terlepas ya guys. Selanjutnya, untuk cara pengecekan kiprok atau regulator, disini saya menggunakan blok lampu rating. Seperti ini lampunya ya guys. Oke, langsung saja ke pengecekan kiprok. Caranya, kabel lampu rating kita colokkan ke kabel warna hijau, kabel masa atau ground. Sudah terpasang di soket kabel warna hijau. Selanjutnya, kita cek dahulu kabel warna putih. Ini adalah kabel arus dari sepul pengisian. Langsung saja, kabel lampu rating kita colokkan ke kabel warna putih. Sudah terpasang. Sekarang, tinggal kita engkol kickstarternya. Ini tanpa menyalakan kontak ya guys. Bisa kalian lihat, lampu menyala. Ini menandakan bahwa arus dari sepul pengisian normal ya guys. Selanjutnya, cek kabel warna merah. Ini adalah kabel pengisian menuju ke aki atau charger aki. Nah, disini lampu langsung menyala. Untuk cara mengeceknya, maka kita harus melepaskan kabel plus atau kabel positif dari aki. Bisa juga hanya melepaskan seikringnya saja. Seikring sudah terlepas. Selanjutnya, kita colokan kembali kabel lampu ratingnya ke kabel warna merah. Kita engkol kembali. Bisa kalian lihat, untuk kabel warna merah. Lampu menyala ya guys. Artinya, pengisian menuju ke aki normal. Yang terakhir, kita cek kabel warna kuning. Ini adalah arus beban menuju lampu pengerangan. Langsung saja kita colokan kabel lampu ratingnya. Kemudian tinggal kita engkol. Perhatikan pada lampu sen ini ya guys. Disini lampu menyala. Menandakan bahwa kiprok atau regulator ini tidak ada masalah. Dipastikan kiprok ini masih bagus. Kita lepaskan lampu poklamnya. Selanjutnya, saya mau mengetes kiprok yang satunya. Kita lepaskan dahulu kiproknya. Sudah terlepas. Kita coba yang ini. Lalu pasangkan ke soketnya. Untuk cara pengecekannya sama. Masih menggunakan poklam lampu rating. Nah, untuk kabel poklamnya. Yang satu, colokin saja ke kabel warna hijau. Yang berada di soket kiprok. Atau bisa juga langsung dari masa atau ground yang ini. Langsung saja kita sambungkan. Sudah terpasang. Selanjutnya, kita cek kabel warna putih. Kita engkol. Bisa kalian lihat lampu menyala ya guys. Menandakan arus dari 10 pengisian normal. Selanjutnya, cek kabel warna merah. Kemudian kita engkol. Perhatikan guys. Disini poklam lampu tidak menyala. Menandakan bahwa arus menuju ke aki. Atau pengisian aki. Sudah mati. Sekarang kita coba cek arus kabel warna kuningnya. Kita engkol lagi ya guys. Perhatikan pada poklam lampu ini menyala. Tandanya kiprok ini arus yang menuju ke lampu tidak ada masalah. Yang bermasalah yaitu arus pengisian menuju ke aki atau charger aki. Ini yang sudah mati. Kiprok yang ini kita lepaskan. Pasang kembali kiprok sebelumnya. Kiprok yang masih bagus. Ini adalah cara mengetahui kiprok yang masih bagus. Mengecekannya kurang lebih seperti ini. Nah ini kiprok yang arus pengisian menuju ke aki sudah mati. Tadi sudah di cek pada kabel warna merah tidak mengeluarkan arus. Sekian cara dari anggar otomotif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.